Intro Assalamualaikum teman-teman semua bertemu lagi kita dengan Emoji mungkin kalian kaum milenial ingin tahu Emoji itu apa next bisa di slide selanjutnya jadi dari namanya kita tahu bahwa Emoji diambil dari nama Pak Muji Rusman salah satu dari co-founder Emoji dengan latar belakang 15 tahun di bidang komputer, mobile gadget dan software multimedia sehingga tahun 2014 kami membuat Digimedia Teknologi atau Emoji dan 2017 kami launching di Surabaya next ya mungkin semua teman-teman juga bisa paham bahwa mulai Maret 2020 isu lockdown yang melingkupi semua permukaan bumi ini itu menjadi isu utama dan tantangan market juga menutupi isu-isu yang lain next nah solusinya apa nah kita akan bicarakan slide ini next ya jadi Emoji itu adalah suatu sarana online untuk membuat brosur digital interaktif yang bisa dimanfaatkan oleh kalian semua itu sebagai katalog produk undangan event undangan event ini menarik karena undangan menikah juga banyak sekarang pakai Emoji lalu ada company profile besok mungkin ada valentine kita bisa kasih greeting tahun baru ataupun hari raya lebaran kita juga bisa pakai greeting memakai Emoji nah yang banyak juga mungkin ditemui adalah semacam penyebaran tips dan tutorial DIY kepada sesama atau teman-teman kita yang ingin tahu tips-tips tertentu next ya bagaimana Emoji dapat membantu Anda oke next ya ada 4 hal ini yang mungkin teman-teman perlu tahu bahwa di Emoji biayanya lebih ekonomis jika dibandingkan dengan satu katalog yang konvensional ataupun kita ngomong digital yang berbayar boleh dibilang ini salah satu pilihan yang menguntungkan ya nah kedua disini yang kita ingin tonjolkan adalah ROI-nya terukur dengan jelas daily view-nya kita bisa pantau jadi kalau kalian bisa membuat Emojinya sendiri kalian juga bisa memantau viewer saya hari ini berapa besok berapa seterusnya nah yang ketiga yang menarik juga adalah di Emoji ini tidak cuma gambarnya cantik saja produk-produk ataupun jasa kita bisa dipamerin dipromosiin tapi disini juga ada interaktifnya nah kita bisa masukkan di dalam tag Emoji itu call to action atau CTA disini nomor WA kalian bisa ditancapin disini sehingga customer langsung bisa kontak ke WA kalian ataupun medsos juga bisa link website atau link video dalam YouTube hingga link marketplace kalian mungkin kalian sudah punya toko online tinggal dimasukkan ke Emoji link-nya saja nah keempat adalah jangkauannya lebih luas dan viral karena kita bisa tahu bahwa pembagian atau reshare-nya lagi itu di Emoji sangat mudah bisa lewat chat platform seperti Whatsapp seperti dulu ada BBM ya terus ada Telegram bisa nah bisa lewat medsos Facebook, Instagram lain ya bisa lewat SMS juga lewat email pun bisa jadi jangan takut dengan berbagai cara kita bisa menyeberluaskan ini ke kontak kita dengan mudah next ya tantangan berjualan untuk kali ini adalah dimana post up menjadi salah satu yang penting ya nah kalau kita sekarang sering menerima foto dan teksnya harus di post ya satu persatu apalagi kalau kita forward ke konteks yang lain itu akan susah tetapi kalau kita atur dia di dalam Emoji link Emoji itu bisa masuk dalam satu link indah elegan menarik sekali tampilannya bisa ditambahin musik dan animasi sehingga customer ataupun relasi kita ataupun yang kita kirimin itu dapat ter ter apa terentertain dapat dihibur oleh tampilan-tampilan digital kita mungkin bisa kembali ke atas sebentar tadi di atas ada yang kelewatan nah di sisi lain mungkin kelemahan bursus cetak yang paling banyak kalian temui adalah apa dibuang ya nah selain itu kelemahan kalau dicetakan mungkin ROI-nya susah diukur mau revisi apalagi acaranya besok sekarang revisi waduh nightmare banget ya terus kalau mau penyebarkan ulang lebih lagi lebih susah lagi nah kita bisa masukkan semua materi itu ke dalam Emoji oke next nah kegunaan Emoji untuk apa aja ya next yang pertama dan banyak sekali kami dapatkan testimoninya itu adalah kebutuhan untuk menu katalog dan company profile ini apalagi meningkat drastis sejak pandemi yang lalu nah yang menarik di sini di dalam Emojinya itu kalian bisa temui ada order form-nya dari di depan ada order form dan check order selain foto dan harga-harga ya tekstual yang tercantum di dalam depth-nya situ di layout-nya kita juga bisa mengakses ke link medsos yang ada di dalam mungkin yang mau kita cantumkan di dalam Emoji kita nah semua materi ini nanti akan membantu si viewer ataupun yang melihat dari pesan ini untuk mengeksekusi atau melakukan action berikutnya mungkin setelah melihat semua gambar-gambar yang ada di medsos dari kalian dia akan langsung order di sini dia tinggal klik order dan next bisa ditunjukkan berikutnya form order yang bisa kami buat di team Emoji buat adalah yang seperti ini jadi ini adalah foto-foto menunya dan kita tinggal memilih nanti di halaman tengah ini ada yang diakumulasi jumlah order-nya terakhirnya adalah notifikasi melalui email jadi ini adalah Emoji yang memakai order form yang banyak di pesan sejak pandemi ini berjalan next oh iya saya tadi ingin ingatkan juga di ujung kanan atas setiap screen ini ada QR code nah disitu ada QR code Emoji yang kalian bisa scan kalau kalian ingin tahu seperti apa digitalnya karena disini ada linknya di bawah juga berupa tampilan halaman-halamannya seperti ini ini kalau digitalnya kalian bisa scan pakai QR scanner dan dapatkan contoh-contoh yang menarik dari Emoji oke untuk ini yang saya tunjukkan adalah launching new product dari satu produk otomotif nah ini juga bisa dipakai jadi untuk launching produk-produk yang mau dirilis nah itu kita bisa pakai Emoji untuk menyeberluaskan memberitahu ke relasi kita bahwa ini acaranya akan ada acara seperti ini kalau di otomotif ini dia pakai QR code-nya dia taruh di dalam plastik plastik seukuran KTP di depannya ada gambar otomotifnya di belakang adalah QR code-nya dan mereka yang masuk undangan bisa scan dan langsung masuk sambil baca-baca katalognya next nah ada juga yang Emoji untuk dipakai untuk edukasi atau tip dan DIY seperti ini contohnya adalah punya salah satu komunitas survivor kanker payudara rekaman edukasi masyarakat melalui emoji-nya seperti ini next nah kemudian ada juga giveaway giveaway untuk produk-produk retail terutama ini juga ada yang model begini jadi kita bisa ngajak teman-teman untuk ikut serta di acara ini ngeramein satu acara ini contohnya brand juga salah satu brand otomotif juga bisa brand-brand retail store nah ketika kita bagikan ada 10 teman 5 dia membuka dan melihat pesannya otomatik dia akan tertanda di sini menjadi centang di sini berarti setelah komplet menjadi 5 maka ini apa dari si pemberi pesan ini akan mendapatkan hak untuk mengikuti kontes ini tentunya jangan menyertakan data dulu di sini sebelah kanan oke next nah ada juga yang dipakai untuk e-newsletter atau e-magazine ya seperti ini biasanya dipakai untuk mengirimkan ke customer relasi mengingatkan ini ada tips ini loh kalian pengen tahu ini saya ceritakan nah dia seperti memaparkan dalam singkat dalam satu tips-tips yang singkat tapi menarik nah dia kombinasikan di belakang di image yang keempat adalah event-eventnya dia yang selanjutnya jadi itu juga dalam emoji bisa langsung di klik ya next nah ini juga ada yang contohnya seperti promosi seperti ini kalau kalian punya marketplace atau link marketplace kalian bisa mengedukasi seperti ini ini ada beberapa marketplace unicorn yang memakai kami yang satu ini yang satu ini juga calon unicorn jadi dia mengedukasi di alaman awalnya 1, 2, 3 halaman lalu dimasukkan diarahkan ke link marketplace-nya nah jelas kan di alaman terakhir itu ada klik tombol marketplace-nya sehingga kita langsung diarahkan kalau kita bingung kita bisa menghubungi admin-nya di sini aktif next nah ini yang terbaru ada emoji 360 view ini biasanya selama pandemi ini banyak yang di bidang property otomotif yang tidak bisa dikunjungi mungkin saat itu orang masih takut keluar jadi dia kepingin tahu update-nya nah kami menjawabnya dengan emoji 360 oke next nah call to action-nya seperti apa aja semua logo yang ada di sini dari digital logo di sini itu semua bisa digunakan di dalam emoji kalian next cara berbaginya juga sangat-sangat mudah silahkan next jadi cara berbagi emoji ini yang pertama yang saya sampaikan tadi melalui whatsapp atau chat platform yang paling banyak ya jadi link emoji yang kalian sudah buat atau kalian punya itu bisa dimasukkan dengan meng-copy pass ke chat daripada whatsapp kita lalu diberi caption yang menarik ini di atas link emoji ini supaya mereka juga akan tertarik untuk mampir di sini tidak cuma link-nya saja lalu kita klik tombol send semudah itu nah kita bisa mungkin juga broadcast ke seluruh kontak kita ya mungkin melalui new broadcast kita bisa langsung share pesan kita yang menarik ini next juga bisa digunakan melalui facebook ya teman-teman dimana link url-nya bisa langsung ditaruh di timeline facebook tentunya tentunya kembali di atas link ini sudah ada kita tambahkan captionnya caption ini ajakan yang menarik sehingga orang akan membaca dan melihat langsung dia akan klik ke pengen tahu apa sih isinya nah yang menarik di emoji saat di facebook itu di timeline metadata atau thumbnail-nya itu terbuka seperti ini ya ini gambarnya juga kebetulan menarik ya jadi mereka gambarnya itu akan catchy sekali orang akan tertarik melihat ini wah madame skutel ini apa ya umpama contoh nah mereka langsung klik lalu setelah diposting di pre-caption tinggal tekan atau klik tombol post oke next nah sedangkan untuk instagram biasa diletakkan di bio ya di bio-nya daripada instagram supaya orang klik karena untuk di feed sejauh ini belum tapi nextnya kita akan buat dimana emoji itu kalau ditaruh di story itu dia akan automatic play seperti video oke next nah berikut ini adalah success story daripada moment planner community yang membentuk WPC March selama pandemi ini ya 6 bulan penggunaan sejak pandemi dia mendapat view 8200 invoicenya ada 1100 invoice dan 5000 lebih item terjual yang menarik disini adalah produk dari woman planner ini dijual oleh non-member woman planner community jadi ini jadi kolaborasi menarik antara member dan non-member yang akhirnya kedepannya mereka jadi bersilaturahmi dan saling kenal saling membantu next contohnya ada di berikutnya ya katalognya semacam ini ya kalian bisa scan keyword code-nya disini ya jadi ini ada kategori fashion dan craft nah kalau kalian lihat nanti ini ada alaman-alamannya kemudian ada juga di akhir alaman ada kategori yang lain kategori kuliner matang ya ada olahan pangan fashion craft kedua dan kesehatan kecantikan ini juga bisa di click jadi ini akan tersambung ke emoji katalog yang lain oke next oke nah ini satu brand besar juga di Indonesia atau lebih senang kita sebut sebagai multinational brand ya disini kita lihat bagaimana dia juga menggunakan emoji selama pandemi itu dia mendapatkan total view 6400an ya dengan 200 lebih invoice nah sebelum ini dia mendapat experience yang belum optimal tapi dia terjawab ketika menggunakan emoji ya silahkan next contohnya adalah di berikutnya ya ini adalah katalog untuk spa-nya mereka ya sama ada order-nya check order dan ada harga-harganya juga di ujungnya akan ada link ke medsos mereka oke next nah kalau kalian mau lihat yang lain-lainnya kalian bisa masuk ke emoji.com website-nya dan kalian bisa lihat-lihat di explore disitu tertera banyak contoh-contoh yang mungkin bisa menginisiasi kalian membuat konten-konten kalian yang menarik menarik saya yakin ini akan jadi terobosan buat kalian untuk mempromosikan produk dan jasa kalian nah disitu di screen ini kalian akan melihat angka-angka 3-4 digit yang ada di emoji itu adalah viewernya itu yang ingin kami tunjukkan karena pada awalnya kami dulu mikir global brand kita lihat di medsos kadang ada yang 2 digit gitu ya kebayang enggak kalau produk dari nasional cuma 2 atau kurang dari 2 digit sayang sekali padahal produknya atau jasanya bagus-bagus karena Indonesia juga masyarakat yang kreatif nah ini adalah salah satu upaya kami membantu masyarakat Indonesia bersama amati oke next jadi bisnis model kita ada yang dibantu desain oleh tim emoji ya seperti yang order form itu tapi kalau kalian juga mau membuat sendiri juga bisa jadi pilihannya ada dibantu desain atau membuat sendiri ya next nah disini yang kami terakan adalah emoji yang dibantu desain oleh tim emoji adalah emoji pro yang berisi 10 halaman lalu ada emoji 360 view dan emoji order form next sedangkan yang ini adalah emoji premium yang paket-paketnya sangat menarik sekali dan ini kalian bisa membuat sendiri dan ini unlimited 8 halaman ya tergantung paket yang kalian pilih sangat-sangat terjangkau next selain itu teman-teman semua bisa mencoba ya emoji versi 2 yang free access bisa setting akun juga kita bisa setting akun kita mungkin nama brand kita mau kita setting tinggal lari ke akun setting di pojok setelah sign in dan lakukan setting lalu kita pilih template maksimal 4 template menjadi 4 halaman ada call to action ya juga ada animasinya nah sudah selesai baru kita save dan sebarkan next nah yang mungkin akan terakhir kami presentasikan adalah adanya aplikasi emoji yang bisa dipakai oleh user ketika kalian mungkin lagi-lagi tergesah tergesah naik ARL tergesah lagi mau boarding di jalan tidak sempat buka laptop nah ini bisa digunakan atau dimanfaatkan ya jadi aplikasi emoji bisa di install di google play store dan kalian bisa buat sendiri dengan mudah maksimal 4 halaman next ya sampai saat ini ada sekitaran 1000 brands yang bergabung di kita dan memakai emoji nah kami undang kalian bersama amati juga kita membentuk satu ekosistem digital di tahun ini untuk melangkah ke depan bersama-sama berkolaborasi next ya ini undangan kami mari berkolaborasi bersama dengan emoji juga dengan teman-teman amati oke next terakhir kontak kami di sini silahkan jika ada yang mau bertanya atau ingin tahu teknisnya bisa hubungi kami atau juga bisa menghubungi dari tim amati terima kasih saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih selamat menikmati